Viral seorang bocah ikut lomba lato-lato sampai menangis demi bisa menangkan mesin cuci untuk sang ibu. Permainan lato-lato memang sedang tren di jagad Indonesia saat ini. Namun sayangnya permainan satu ini kerap dipandang negatif karena dinilai menimbulkan polusi suara hingga dapat melukai seseorang apabila terkena bandulan lato-lato yang keras. Namun, apa yang dilakukan bocah laki-laki di geresik ini justru membuat warganet salut. Dalam video yang beredar, bocah bernama Repansa itu mengikuti lomba lato-lato sampai mengucurkan air mata. Bahkan menjelang detik-detik akhir permainan, bocah itu tampak sesenggukan sambil berupaya menjaga keseimbangan lato-latonya. Upaya Repansa pun tidak sia-sia, ia berhasil meraih juara dua dan memenangkan hadiah mesin cuci untuk ibu tercinta. Dalam keterangan unggahan video tersebut dijelaskan, bocah laki-laki itu menangis sebagai luapan rasa bahagia sebab tujuannya tercapai. Pada video yang beredar pula disebutkan bahwa anak pemain lato-lato ini berasal dari keluarga prasejahtera. Video yang diunggah melalui akun Instagram at dailywapastor.gersik lantas mengundang banyak komentar positif dari warganet berkat tekat dari bocah tersebut untuk mengikuti lomba lato-lato. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hit and Hot edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial TribunKalteng.com yang ada di bawah ini.